Beralik informasi selanjutnya, Satpol PP Kabupaten Pekalongan mencopot ratusan banner dan spanduk liar yang menutupi rambu lalu lintas. Ratusan banner, spanduk, dan papan pengumuman liar atau yang terpasang tanpa izin di pinggiran jalan raya, khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan yang menutupi rambu lalu lintas di copot jajaran Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa nyaman bagi para pemudik yang melintasi Kabupaten Pekalongan. Terlebih pada momentum lebaran seperti saat ini, banyak pemudik yang lalu lalang melintasi Kabupaten Pekalongan, sehingga dikhawatirkan dengan adanya spanduk liar yang menutupi rambu-rambu lalu lintas, akan menyulitkan para pemudik dari luar kota yang melintasi Kabupaten Pekalongan. Total 200 lebih banner dan spanduk iklan terpaksa dicopot, namun memang ada beberapa spanduk partai belum bisa dicopot. Lantaran harus menunggu koordinasi dengan Pewaslu setempat. Sangat mengganggu sekali mas, terutama banner-banner spanduk-spanduk yang besar yang menutupi arah jalan dan mengganggu masyarakat petunjuk arah terutama bagi masyarakat kami yang mungkin ke wilayah Kabupaten Pekalongan. Total ada beberapa poster yang diamankan? Yang kita amankan sampai dengan saat ini kira-kira sudah di atas 200 mungkin banget gitu. 200 dan kita terus kita lakukan, setelah ini kita langsung ke wilayah Bedunguni, Karanganyar, Monogringo, dan wilayah Kajen yang belum kita lakukan mulai awal tadi. Dengan adanya kegiatan ini, para masyarakat diharapkan dalam memasang banner atau spanduk tertip dan sesuai pada tempatnya, sehingga bisa memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Irva Febrani, Batik TV, melaporkan.